Intro Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi baik ya Kali ini di mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya di kelas 4 Dengan tema 4, subtema 2 Dengan materi menggambar ilustrasi bersama Bu Rini Mari kita simak materi hari ini Apakah gambar ilustrasi itu? Gambar ilustrasi merupakan gambar berupa foto atau lukisan Untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya Dan bagaimanakah langkah-langkah membuat ilustrasi? Yaitu satu, menentukan tema yang akan dibuat Kedua, membayangkan kegitan apa yang akan dibuat Yang ketiga, buatlah menggambar sketsa Kemudian yang keempat, sempurnakan gambar dengan mewarnai gambar Agar terlihat menarik Setelah menentukan tema dan membentuk kegiatan objeknya Selanjutnya, kita perlu menggambar sketsa Di layar, anak-anak dapat melihat contoh gambar sketsa Ini merupakan dengan judul tema pekerjaan Setelah anak-anak melihat gambar atau tema yang telah dibuat Anak-anak dapat memberikan apresiasi terhadap gambar tersebut Apresiasi adalah penilaian suatu apresi seni Apresiasi dapat meliputi mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya tersebut Hal-hal yang diapresiasikan dalam satu karya Misalnya, hal yang sudah dilakukan dengan baik Bagian yang paling menarik dalam suatu gambar Kemudian, ada pula hal yang masih perlu ditingkatkan dan butuh saran dari orang lain Kamu juga dapat memberikan apresiasi tentang gambar orang lain Sesuai dengan hasil yang ditampilkannya Apabila gambar yang ditampilkan kurang baik Dapat memberikan saran dengan santun agar gambar dihasilkan lebih baik lagi Berikut merupakan contoh apresiasi yang baik Perhatikan gambar berikut ini Wah, hasil gambarnya bagus Gambar pemandangan sawah dan gunungnya terlihat jelas Gambar ini juga memiliki pesan positif Yaitu kita harus menjaga lingkungan alam Dan memanfaatkannya dengan bijak Sekarang, cobalah berilah apresiasimu terhadap karya di bawah ini Buatlah apresiasi yang baik dan santun ya Sekian, materi hari ini mengenai gambar ilustrasi dan apresiasi terhadap seni Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa